Menyongsong pemilihan umum damai dan Indonesia Maju merupakan target semua elemen yang harus diraih khususnya di Kabupaten Pati pada tahun politik 2024 mendatang. Bagaimana mewujudkan pemilu damai dan pemilu hormat abad tentunya dapat dilaksanakan dengan kolaborasi bersama, yaitu antar lintas agama maupun antar lintas pemilih dan seterusnya. Hal tersebut disampaikan dengan Budi Anggoro selaku penjabat pabadi-pabadi saat memberikan sambutan dalam kegiatan dialog politik penuju pemilu yang bermartabat di ruang penjabat singkat Kabupaten Pati kamis pagi. Ada pun kegiatan tersebut diadiri oleh Kapolresta Pati dan di 07.18 Pati, Ketua FKUB, Kepala Kesebang Polpati, perwakilan tokoh agama, serta tokoh masyarakat dan perwakilan beberapa sekolah. Ini kaitannya dengan permasalahan politik, permasalahan dengan pemilu, di 2024 nanti kita dapat menyikapi dengan bijak. Sehingga tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan yang di masyarakat kita. Pihaknya juga meminta tolong kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya di Kabupaten Pati agar terus memberikan informasi yang positif dan bijak kepada masyarakat. Kemudian, berbaik itu sekali ya, kita tahu bahwa di bangsa insan karya kita saat ini sangat begitu luas. Kita sahaja di Pati ini, coba kita bisa bayangkan di Pati ini luas daratannya, luas kita ini ada 150 ribu nitar. Kemudian terpecah 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan. Tentunya ini bukan suatu hal yang kecil. Di kita ini kalau jumlah desanya kayaknya nomor 3 wajah di Jawa Tengah, kalau tidak salah. Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa kondisi Kabupaten Pati menjelang tahun politik sampai dengan saat ini masih cenderung kondusif. Tim Liputan, Cahaya TV